Intro Sudelun Kepolisian Daerah Aceh sejauh ini terus melakukan pengembangan terkait kerusuhan yang berujung pada pembakaran Mapolsek Bendahara Aceh-Tamiang beberapa hari lalu. Dalam keterangan resminya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh, Kombes Misbahul Munawar menyebut sudah ada tim yang bekerja terkait kasus ini. Tim tidak hanya memeriksa internal kepolisian sektor Bendahara, tapi juga masyarakat yang melakukan provokasi hingga terjadi aksi pembakaran Mapolsek. Menurutnya, tindakan hukum juga akan diberlakukan kepada anggota polisi bila nantinya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Tidak tegas para pelaku atau provokator atau mungkin yang membuat keruh suasana sehingga masyarakat melakukan tindakan anarkis terhadap Mapolsek. Dan juga tim yang tergabung dalam proses penegakan hukum nantinya, baik internal, proses hukum ke dalam terhadap Mapolsek dan anggotanya. Kalau memang nanti terbukti yang bersangkutan, baik kesalahannya terkait dengan disiplin atau kode etik, bahkan kalau memang ada unsur pidananya, hal tersebut akan dilakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang dan akan ke pengadilan. Terima kasih telah menonton!